Intro Kemarin sudah kita jelaskan bahwa hari Jumat itu adalah hari raya bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. Bahkan di dalam khabar disebutkan Inna ahlal kitabain Yaitu Taurat ul-Injil Al-Yahudwan Nasarah U'tu yaumal Jum'ah Mereka itu dikasih hari Jumat Orang Yahudi ditawarkan hari Jumat Orang Nasarah ditawarkan hari Jumat Faktalah Fufih Mereka berselisih Mereka ingat menerimanya Menolak Al-Yahud bernolak Dan Nasarah menolak Karena itu mereka memilih Sabtu dan Ahad Fasurifu'anhu Sehingga karena mereka berselisih Mereka menolak Sudah Allah tidak menawarkan lagi kepada mereka Wahadan Allah Ta'ala lahu Allah memberikan petunjuk kepada kami Untuknya Yaitu yaumul Jum'ah Wa akharahu li hadhi al-umat Dan Allah akhirkan hari Jum'at Untuk umat ini Yaitu umatnya Rasulullah s.a.w. Wa salam Wa ja'alahu i'dan lahum Dan Allah atau Rasulullah Menjadikan hari Jum'at Hari Raya Bagi mereka Fahum awalun nasibisabkon Wa ahlul kitabain lahum tabak Jadi umatnya Nabi Muhammad Adalah pemimpin Dan mereka orang-orang Yahudi Atau orang-orang Nasarah Pengikut umatnya Nabi Muhammad Lah karena ini adalah hari Raya Mestinya ada kelebihan-kelebihan Daripada kemuliaan Keistimewaan Yang diberikan oleh Allah s.w.t Di dalamnya Dalam khabar disebutkan oleh Rasul Di hari Jum'at Setiap Jum'at Allah membebaskan Enam ratus ribu Penghuni neraka Dibebaskan oleh Allah Dari neraka Dari adab dan murkanya Enam ratus ribu Bahkan Jika kita bisa Menjaga hari Jum'at Dari kemaksiatan Dari keburukan Dari kejahatan Maka Allah akan menjaga Hari-hari kita lainnya Dari keburukan Kejahatan Dan kemaksiatan Dalam satu hari saja Kita bisa Menjaga diri kita Dari kemaksiatan Baik itu pandangan Pendengaran Lisan Tangan Kaki Dan lain sebagainya Maka Hari-hari lainnya Akan dijaga oleh Allah Akan dihindarkan Dari kemaksiatan Salimatil Jum'at Salimatil Ayyam Dan jika seseorang itu Selamat Di hari Jum'at Dari kemaksiatan Maka Hari-hari lain pun Akan Selamat Kemuliaan itu Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan kepada Orang yang meninggal Di hari Jum'at Ataupun malam Jum'at Man mata Yawmal Jum'ati Aulaylatal Jum'ah Katanya Rasul Sallallahu Man mata Siapa yang meninggal Pada hari Jum'at Aulaylatal Jum'at Atau malam Jum'at Meninggalnya Antara hari Jum'at Atau malam Jum'at Kata Kata Allah Lahu ajra syahid Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Mencatat Untuknya Pahala orang yang Syahid Allah memberikan Kepadanya Pahala orang yang Mati Syahid Wawukiya fitnatal Kabar Dan dilindungi Oleh Allah Dijaga oleh Allah Daripada fitnanya Gabar Mendapatkan Kemuliaan Karena itu Binatang-binatang Ketika hari Jum'at ini Mereka bertemu Satu sama lain Dengan mengatakan Salamun Salamun Yaumun Salih Selamat Selamat Ini adalah hari yang Baik Hari yang Baik Jadi ketika mereka Bertemu sakin kita gak paham Bahasanya Kalau kita mengerti bahasanya Mereka seperti itu Ketika bertemu Di hari Jum'at Mereka mengucapkan Salamun Salamun Yaumun Soleh Lalu nanti akan kita bahas Di hari Jum'at ini Apa kesunahan-kesunahan Yang dianjurkan Untuk Kita lakukan Yang selama ini Tidak banyak Yang mengerjakan Padahal Memiliki kemuliaan Dan keistimewaan Yang sangat Mewa Istimewa Yang bisa mendekatkan Kita kepada Allah SWT Allah SWT